Nasi Bolehkah makan nasi sebelum mulai olahraga? Makan nasi sebelum olahraga tentu saja boleh. Nasi termasuk salah satu sumber karbohidrat yang disarankan untuk dimakan sebelum berolahraga. Berdasar informasi dari US RAS Information, nasi mengandung lebih banyak karbohidrat dibandingkan. dengan kental untuk porsi yang sama. Dilansir dari laman American Heart Association American College of Sports Medicine menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan dan cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah berolahraga sangatlah dianjurkan. Hal ini membantu menjaga kadar gula darah selama berolahraga. Memaksimalkan kinerja dan mempercepat petulian pasca latihan. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan 3 set gizi utama yang sebaiknya dikonsumsi sebelum berolahraga. Baiknya makan nasi putih atau nasi merah sebelum berolahraga, tips kesehatan. Nasi merah merupakan sumber karbohidrat yang diambilkan, dimakan sebelum berolahraga. Ini karena nasi merah adalah sumber karbohidrat kompleks yang bisa menjadi sumber energinya kepanjang. Dibandingkan dengan karbohidrat sederhana seperti nasi putih, nasi merah diserap oleh tubuh dengan lebih lambat. Pasalnya, nasi merah memiliki indeks klikemik rendah dan kadar serat lebih tinggi. Ketika diserap lebih lambat, seseorang memiliki cadangan energi yang lebih selama berolahraga. Dengan begitu, ia tidak akan mudah lemas. Sementara, nasi putih sebagai golongan karbohidrat sederhana biasanya diserap sempat cepat. Hal ini beresiko membuat seseorang mengalami penurunan energi sebelum hatihan selesai. Jangan makan nasi putih jika Anda jarang melahraga, tips kesehatan. Nasi merah memang lebih baik. Namun, bukan berarti Anda tidak boleh makan nasi putih sebelum olahraga. Nasi putih juga baik dikonsumsi untuk Anda yang melakukan olahraga berat, seperti angkat beban. Nilai indeks klikemiknya yang tinggi mampu membuat penyerapan gula menjadi lebih cepat. Dengan begitu, bahan bakar tubuh juga bisa lebih cepat di dapat. Selain itu, nasi putih juga dianggap aman dikonsumsi oleh siapapun, karena tidak akan menimbulkan gejala alergi atau masalah pencernaan. Nasi putih dianggap sebagai sumber karbohidrat yang mudah dicernak, dan terbukti memenuhi rekomendasi nutrisi untuk olahraga. Namun, perlu diingat bahwa nasi putih bukanlah pilihan yang baik. Untuk Anda yang olahraganya kurang dari 4 kali bermutu, atau memiliki penyakit metabolisme, sebaiknya makanlah nasi merah sebagai makanan sehat dan padat nutrisi, agar tubuh tetap bugar selama dan setelah berolahraga. Kapan waktu makan yang tepat? Tips kesehatan Agar pencernaan tak terganggu, usahakan untuk makan nasi plus lauknya 2-3 jam sebelum berolahraga. Tujuannya agar tubuh memiliki waktu cukup untuk mencerna makanan, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber energi. Selain itu, hal ini juga menghindarkan perut Anda dari rasa sakit dan mual setelah berolahraga. Namun, jika Anda berencana makan makanan lain selain nasi, makanlah 30-60 menit sebelum latihan dimulai. Jika Anda hanya punya waktu 5-10 menit, Makanlah buah seperti pisang atau apel sebagai pengganjal berut. Demikianlah tips kesehatan dari channel Martin Su. Mengenai bolehkah makan nasi sebelum mulai olahraga. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video tips kesehatan lainnya dari channel Martin Su. Please subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.